selamat datang di channel saya di handy79 pada kesempatan kali ini saya mau memberikan satu video untuk cara mencetak sebuah pola yaitu pola cetak bintang menggunakan bahasa pemograma C++ nah kita langsung running aja programnya supaya kalian tahu polanya itu seperti apa jadi seperti ini misalnya kita masukkan angka 5 untuk input nah inputnya itu ada sama dengan setengah dari sisi itu tersendiri jadi sisinya itu ada dua kali input jadi kita langsung lihat jadi seperti ini hasilnya polanya dia membentuk membentuk pola wajik dimana pola wajik ini kita bentuk dengan cara memberikan spasi diantara ruang yang kosong diantara dua kedua bintang ini seperti ini nah bagaimana cara membuat pola seperti ini nah kita tahu bahwa bintang yang kita masukkan itu ada lima di dalam setengah sisinya nah ini sisinya misalnya ada 10 di sini ada 10 sisi dan di sini juga ada 10 nah bagaimana cara kita membentuk sisi ini lima nah ini kita caranya bentuk sampai sini menggunakan daun to yang ini jadi pertama-tama kita akan cetak bintang yang baris kanan baris kiri atas sorry baris kiri di atas kita akan cetak menggunakan daun to nah saat kita cetak menggunakan daun to kita juga menggunakan daun to untuk mencetak mencetak spasi nah mencetak spasi ini kita menggunakan daun to juga agar yang sebelah kiri dan sebelah kanan ada spasinya seperti tadi kalau nggak tadi nggak ada spasinya jadi berantakan nah tadi yang kita mau cetak spasi itu adalah sisa dari bilangan itu dikurangi dengan i nah ini misalnya tadi ada lima yang pertama ya iya dari lima input kan lima malah maka dia mulai itu dari lima nah saat dia mulai dari lima jadi bilangan dikurangi lima itu adalah nol jadi dia tidak mengulangi sama sekali sedangkan kalau misalnya dia bilangannya eh tadi empat bilang eh bilangannya i nya empat kan dia turun tuh daun tuh jadi i nya jadi empat bilangannya lima maka dia satu satu mengulangi sekali saat dia mengulangi sekali jadi mengulangi cetak spasi sekali jadi saat kita lihat setelan programnya yang kedua dia mencetak spasi sekali dan seterusnya sampai dia mencetak spasi sampai Hai bilangan yang terakhir lima dikurangi sama satu lima dikurangi satu sisanya dicetak di sini terus dia langsung dia nggak ada tulis cetak bintang nol dia langsung ke baris yang kedua nah ini adalah kebalikannya kita cuma tinggal pakai fungsi for to do kalau ini down to yang sebelah atas nah disini saya mau jelasin juga dikit kalau misalnya tadi yang di atas kan down to nah yang dibawah ini adalah for to do sebaliknya dia naik dia increase dia bukan mengurangi dari input menjadi sampai angka satu melainkan dia dari angka satu sampai bilangan input itu sendiri jadi dia kebalikannya sedangkan kalau mencetak spasinya dia masih for to do juga yang tadi for to do juga sorry cuman dia mencetak spasinya sampai bilangan dikurang bilangan dikurangi bilangan dikurangi nya itu dia down to tapi kalau yang ini dia bilangan yang bilangan ini bukan down to dia for to do dia naik increase jadi seperti ini aja penjelasan dari saya kalau kalian ada pertanyaan nanti bisa menanyakan gmail saya dan kalau misalnya mau lihat source code nya saya sebar nanti di link saya di yang ada di deskripsi video terima kasih banyak selamat menikmati